Ya pemirsa, kota Surabaya Jawa Timur memang menjadi surganya pecinta kuliner. Salah satunya kuliner pentol yang tengah viral di media sosial. Pasalnya pentol atau bakso yang dijajakan seorang pedagang kaki lima tersebut disajikan dengan isian beragam seafood, seperti lobster dan kepiting. Berikut liputannya untuk Anda. Ini dia pentol yang tengah viral di kota Surabaya Jawa Timur bernama Mafia Pentol yang ada di kawasan Dukukupang, Sukomanunggal. Perbeda dari pentol biasanya, pentol yang dijual memiliki isian yang bikin ngiler penikmatnya. Ada isian lobster, kepiting utuh, hingga isian seafood lainnya. Tapi yang paling favorit bagi pembeli ini adalah pentol lobster dan pentol kepiting. Bagi penikmat seafood, pentol isian lobster maupun kepiting diakui sangat nikmat dan lezat saat disantap bersama kuah kaldu yang kuris. Tak herani bila lapak mafia pentol ini selalu ramai dikunjungi para pelanggannya untuk mencoba sensasi pentol lobster dan kepiting. Terima kasih. Beragam pentol seafood yang dijual di sini harganya cukup terjangkau. Untuk pentol lobster dan kepiting dijual mulai Rp35.000 sampai Rp55.000 per butir. Sementara untuk pentol lobster jumbo dijual dengan harga Rp200.000. Menurut sang pedagang dalam satu hari, pentol isian lobster dan kepiting ini bisa ludes terjual hingga ratusan butir. Selain lobster apa aja Pak? Ada kepiting, terus daging, siomai, ada telur rasin, keju, camur. Ini laris Pak ya? Laris-maris ya? Alhamdulillah laris. Selain beragam jenis pentol lobster dan kepiting, satu di antara varian menu favorit adalah pentol keju, siomai, dan pentol original. Bagi Anda pecinta pentol yang tertarik ingin mencicipi, bisa langsung datang ke lapaknya di kawasan Jelan Duku Kupang, Sukumanugal, Surabaya. Nah di Surabaya, Jawa Tibur, Rahmat Ilyasan, Anius Laporkan.